Pemirsa keributan dan suasana carut-marut terjadi di posko PPKM Darurat Kalidres, Jakarta Barat. Pengendara protes dan marah kepada petugas karena dilarang melintas. Gekisruan terjadi di posko PPKM Darurat Kalidres, Jakarta Barat. Para pengendara motor ini protes karena dilarang petugas masuk ke Jakarta dari arah pangerang. Salah satu pengendara motor bersih kuku ingin melintas karena bekerja di sektor esensial yaitu perbankan. Ia juga telah menunjukkan surat tugasnya. Saya mau ke Jalan Sudirpaya, CWD, kantor KMD, perbankan. Emang nggak libur, Pak, kantornya? Masuk, Pak. Kan esensial, Pak. Sektor esensial sama kritikal, Pak. Terus gimana ini, Pak? Nggak boleh lewat ini, Pak? Makanya saya nggak bingung. Nggak lewat mana ini. Oh, gitu ya, Pak? Iya, kan Presiden Jokowi udah menerangkan bahwa yang bisa masuk adalah sektor esensial sama kritikal. Bapak sudah mencari jalan alternatif atau gimana, Pak? Tidak, Pak. Ditutup semua, Pak. Meski banyak pengendara yang telah menunjukkan surat tugas, petugas staf saja melarang mereka untuk melintas. Para petugas bersih keras yang dapat melintas hanyalah nakas, polisi, TNI, dan pegawai pemerintahan. Pusat berdebat panjang, akhirnya para pengendara terpaksa memputar balik dan mencari jalan alternatif. Sementara warga lainnya terpaksa berjalan kaki dan mencari transportasi umum untuk menuju tempat kerjanya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANJUS melaporkan. Sejumlah pengendara memprotes penyekatan di kawasan Sumber Arta yang merupakan wilayah perbatasan Bekasi dan Jakarta. Kendaraan roda dua dan roda empat yang tak dapat melintas dipaksa berputar arah hingga menimbulkan kemacetan panjang. Suara kelakson kendaraan pun bersautan akibat kemacetan ini. Antiran kendaraan diduga terjadi karena banyak warga yang tidak mendapat kompensasi work from home atau bekerja dari rumah. Tak habis akal, para pengendara yang diputar balik mencari jalan alternatif menuju Jakarta. Mau arah, mau kerja di Kuningan. Ya, saya pikir ya mungkin jam segini sudah mulai buka kan. Biasanya juga pagi doang nih padatnya, ternyata tetap masih ketutup gitu kan. Yaudah, mau gak mau cari jalan lain sih. Petugas gabungan menjaga ketat pos penyekatan di kawasan Kalimalang. Tas dikit pengendara yang sudah menunjukkan surat tugas tetap dilarang untuk melintas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, situasi saat ini di tanggal 5 Juli 2021, hari Senin. Lebih tepatnya di Jalan Lenteng Agung. Inilah video amatiran menunjukkan kemacetan panjang di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sebuah mobil panser disiagakan di titik penyekatan ini. Meskipun telah membawa surat tugas dan sertifikat vaksin, jumlah kendaraan dari arah Depok tetap tidak diperbolehkan melintas. Mereka harus berputar arah melalui jembatan TAPA Kuda untuk kembali ke arah Depok. Tim Liputan Ainews melaporkan.